Berdasarkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bengkulu Akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa hari ke depan Terutama di wilayah pegunungan yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Tengah Selain itu untuk Kota Bengkulu dan Kabupaten Selumak, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kaur Perakirawan Cuaca BMKG Bengkulu, Zen Putri menyebutkan, potensi hujan bisa terjadi di malam hari Hal itu dikarenakan adanya potensi belokan angin yang meningkatkan aktivitas awan yang menurunkan hujan Untuk gelombang tinggi masih diperkirakan akan meningkat di perairan Bengkulu, yakni masih mencapai 4 meter Hal itu disebabkan karena adanya angin kencang yang dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang berada di wilayah hutan Indonesia Baik, untuk gelombang tinggi hari ini masih diperkirakan akan meningkat Terutama di wilayah perairan Bengkulu masih mencapai 4 meter Dan perairan Enggano juga, kemudian di Samudera Hindia Bengkulu itu lebih dari 4 meter Tetapi untuk beberapa hari ke depan diperkirakan tinggi gelombang ini akan semakin menurun menuju batas ambang normalnya Septi Widyarti, RBTV melaporkan